Presiden Jokowi akui harga beras naik. Jelang pemilu, alutsista dikerahkan hingga perbatasan. Menjaga bahasa dan aksara Bali tetap lestari. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Ludmila Nastiti dalam Kilas Nusantara pukul 20 waktu Indonesia Barat. Inilah tiga berita pilihan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo akan menginstruksikan Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP ke pasar. Jokowi memutuskan hal itu melihat tingginya harga beras di pasaran. Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke pasar Wonogiri Kota, Kabupaten Wonogiri, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, selain membagikan bantuan kepedagang, Jokowi juga meninjau harga sembako di pasar tersebut. Dari hasil pantauan, harga beras masih tinggi di pasaran. Sementara komoditas lainnya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih turun dari harga sebelumnya. Melihat masih tingginya harga beras di pasaran, Jokowi akan menginstruksikan Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP ke pasar. Sementara komoditas lainnya seperti di pasaran. Menurut pedagang, untuk beras jenis premium, harga di pasaran mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sedangkan kelas medium dibanderol dengan harga Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Minimnya pasokan dan gagal panen disebut sebagai pemicu masih tingginya harga di pasaran. Yang naik beras, bulas, sama minyak. Berapak-bapak ini ya turun. Beras berapa, Bu? Beras Rp16.000 sama Rp17.000. Itu untuk kelas premium atau medium? Premium. Premium? Iya. Kalau yang medium berapa, Bu? Medium Rp16.000. Rp16.000. Kalau sebelumnya berapa? Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp13.000 sama Rp14.000. Dalam kunjungannya, Jokowi tak hanya membagi-bagikan kaos, namun turut menyalurkan bantuan kepada para pedagang pasar. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Denik Apriani, kantor berita antara, mewartakan. Beralih ke Kalimantan Barat, berbagai jenis alat utama sistem persenjataan dipamerkan oleh Kodam 12 Tanjung Pura. Persenjataan yang ditampilkan itu untuk mendukung keamanan pemilu serentak tahun 2024 di wilayah setempat. Kodam 12 Tanjung Pura dan wilayah perbatasan negara, sebagian persenjataan yang ditampilkan juga menjadi sarana operasi khusus yang digelar secara terbuka maupun tertutup untuk mendukung keamanan pemilu serentak tahun 2024 di wilayah setempat. Mulai tengah malam ini hingga lima hari ke depan, pergeseran seluruh perlengkapan, peralatan, dan persenjataan pendukung ke wilayah perbatasan negara maupun perbatasan provinsi di Kalimantan Barat akan dilakukan. Seluruh anggota perlengkapan, kendaraan, alat komunikasi kita gelar di sini. Ini sebagian kecil, tapi di titik lainnya, di Kodim-Kodim bersama dengan Pores termasuk di Kalimantan Tengah yang memang butuh sentuhan dari TNI dan Pori. Bagaimana Sireder, bagaimana LCR, semua tempat yang sulit yang kita bisa support, yang kita bantu, kita bantu. Tidak hanya alutsista darat, Kodam 12 Tanjung Pura juga mengerahkan kapal perang dan logistik ke wilayah perbatasan laut. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan hingga penindakan yang berkaitan dengan gangguan keamanan negara jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu di Bali ada Festival Nyurat Lontar dan Ngetik Aksara Bali. Festival itu menjadi upaya pemerintah untuk terus menghidupkan bahasa dan aksara Bali, khususnya di kalangan generasi muda. Ratusan pelajar dari Kabupaten dan Kota sebali mengikuti Festival Nyurat Lontar dan Festival Ngetik Aksara Bali di Taman Budaya Provinsi Bali pada Kamis 1 Februari. Ajang ini sekaligus menandai dibukanya Bulan Bahasa Bali ke-6 yang berlangsung hingga 2 Maret. Kali ini Bulan Bahasa Bali mengusung tema Jana Kerti Dharma Sadu Nuraga yang artinya bahasa Bali menjadi alat pemulihaan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai sumber kebenaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih untuk memperkuat jati diri kerama atau masyarakat Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan inilah upaya pemerintah untuk terus menghidupkan bahasa dan aksara Bali khususnya di kalangan generasi muda. Kalau kita bukan hanya ada, lestari, tapi hidup. Untuk memastikan hidup itu, karena sekarang ini orang sudah menggunakan teknologi, maka aksara kita bawa ke sini. Sebab kalau masih saja seperti tradisional, maka kita pastikanlah generasi anak-anak sekarang pasti meninggalkan. Mereka kan sudah hidup dalam dunia digital. Maka kita ciptakan instrumen digital untuk mereka bisa menulis aksara. Pada bulan Bahasa Bali ke-6 diselenggarakan beragam kegiatan seperti festival, lomba, seminar, loka karya, pameran, dan seni pertunjukan seperti pentas yang memadukan atraksi seni tari, musik, dan cerita menggunakan bahasa Bali. Ada juga lomba komedi tunggal atau stand-up komedi yang dinamakan Bebanyolan Tunggal, di mana peserta tampil menggunakan bahasa Bali dan Indonesia. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, kantor berita antara, mewartakan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini. Kilas Nusantara akan kembali lagi esok Jumat pada jam yang sama pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih telah menonton!